Intro Ada-ada saja wah baginda raja, hanya demi untuk mengerjai Abu Nawas, ia selalu memberinya sebuah tantangan yang terbilang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, Abu Nawas diperintahkan membawakan rumput yang berbentuk bulat. Hei Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu, apakah kau berani menjalankannya? Tanya baginda raja. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh, langsung menerima tantangan tersebut. Saya siap padu kaya mulia, tapi apa imbelannya kalau saya berhasil? Tanya Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah seratus dinar. Tapi, bila gagal, kau akan mendapatkan hukuman, yaitu seratus kali campukan. Balas baginda raja. Baik, saya terima tantangannya paduka. Sekarang beritahu saya, apa tantangannya? Tanya Abu Nawas. Bawakan kepadaku rumput-rumput yang berbentuk bulat. Balas baginda raja. Mendengar hal itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Mana ada rumput berbentuk bulat? Kemana aku harus mencarinya? Pikir Abu Nawas. Tapi, namanya saja Abu Nawas. Tak butuh waktu lama. Ia pun langsung menemukan solusi. Itu sih, gampang paduka. Baiklah, saya akan membawakannya sekarang juga. Kata Abu Nawas penuh percaya diri. Setelah Abu Nawas dipersilahkan pergi, ia pun segera menuju ke pasar hewan. Sesampainya di sana, kemudian ia menghampiri seorang penjual kambing. Hei kawan, berapa harga kambingmu? Tanya Abu Nawas. Kambing ini lima dinar, Tuan Abu. Jawab si penjual. Bagaimana kalau aku beli dengan harga 10 dinar? Tapi bayarnya besok. Ujar Abu Nawas. Apakah serius, Tuan Abu? Awas kalau kau bohong. Kata si penjual agak ragu. Percayalah, kawan. Apa pernah aku membohongimu? Timpal Abu Nawas. Si penjual pun sepakat, meski di hatinya ada sedikit keraguan. Kemudian pada hari itu juga, Abu Nawas langsung membawa kambing tersebut menuju istana, menghadap Baginda Raja. Baginda Raja melihat kedatangan Abu Nawas dengan membawa seekor kambing, merasa heran. Abu Nawas, apa maksudmu membawa kambing? Yang aku minta itu rumput yang berbentuk bulat. Kata Baginda Raja. Ya ini paduka, rumput bulat yang paduka minta. Balas Abu Nawas. Baginda Raja bertambah bingung mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya. Bagaimana kau bisa mengatakan kalau kambing ini adalah rumput yang berbentuk bulat? Dengan entengnya, Abu Nawas menjawab. Begini paduka, kambing ini kan makan rumput hampir setiap hari. Jika kita menunggu beberapa saat lagi paduka, kita akan mendapatkan rumput bulat keluar dari lubang pantatnya. Dan benar saja, baru saja Abu Nawas menjelaskan, si kambing langsung mengeluarkan rumput yang sudah menjadi boba berbentuk bulat-bulat. Spontan, Baginda Raja tertawa tertinggal-tinggal. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja memberinya hadiah 100 dinar. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi si penjual kambing untuk membayar 10 dinar yang ia janjikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!